Oke teman-teman, kali ini saya akan mencoba untuk merakit senapan Sub-Innova ya teman-teman Sesuai si video dari sebelumnya Jadi depan selanjutnya kita akan coba untuk merakit senapan Setelah kita check up dari tabungnya ya kan Oke saksikan terus, terima kasih Oke teman-teman, kita mulai dari pemasangan tabung ya teman-teman Kita pemasangkan tabung, ini harus hati-hati sekali ya teman-teman Karena khawatir kita tekan SD-nya akan rusak Mengenai sisi-sisi dari tempat bot Kita harus sesuaikan dulu, pelan-pelan Lalu kita dorong pelan-pelan ya teman-teman Usahakan ini botnya di atas ya teman-teman, arah botnya Lalu kita dorong pakai serobong laras ya teman-teman Serobong laras, sampai sesuai dengan letak botnya Bot di bawahnya Kita sesuaikan Langsung kita kunci pakai bot ya teman-teman Agar dia tidak pergi ngawur ya teman-teman Oke Setelah itu baru kita pasang dari Pitnya teman-teman Pit belakangnya Dan aksesor-aksesor selainnya Langsung kita pasang semua Ini sudah sesuai ya teman-teman Langsung kita ratkan, langsung kita tutup Kita tutup, ini tutupnya jangan terlalu kuat-kuat kali ya teman-teman Lalu selanjutnya kita pasang karit teman-teman Karit dari lembong transfer Oke, langsung kita pasang kokang aja teman-teman ya Ini kita pastikan karitnya aman, bersih ya teman-teman Dan tidak bocor Kita dorong pelan-pelan Kita kasih minyak sedikit untuk pelumasnya Agar karitnya tidak cedera ya kan Oke, kita dorong pelan-pelan Usahakan karitnya dengan robek ya teman-teman Dan kita sesuaikan juga Tempat ini ya Lubang kepala namanya nih Lubang kehidupan Oke, langsung kita dorong pelan-pelan Usahakan sesuai teman-teman Jangan kembali Nanti kalau kembali kita susah macam kokangannya Langsung kita pasang ya teman-teman Kita pasang pitnya juga Oke, langsung kita pasang pitnya Pelan-pelan Oke, langsung kita dorong pelan-pelan ya teman-teman Usahakan sesuai Oke, langsung kita kunci ya teman-teman Oke, sudah siap Ini kokangan sudah siap Tinggal kita pasang Chamber Sama laras Nah, disini ada Apanya namanya nih Senyus plat ya teman-teman Dan karitnya jangan lupa Kita taruh dulu karitnya Kita dorong pelan-pelan Kedalam chambernya teman-teman Nah, kita dorong pelan-pelan Usahakan karitnya Jangan terkelpas teman-teman Kita tekan dulu triggernya Agar dia masuk Agar bambunya masuk ke dalam chamber Lalu kita kunci langsung ya teman-teman Pakai bot Bot pribadinya Pakai bot-botnya teman-teman Oke, langsung kita kuatkan ini Jangan terlalu kuat ya teman-teman Karena kasihan tabung Langsung kita pasang Platnya teman-teman Agar Bambu Menyatu kuat Dengan chamber Kita Ambil dulu nih Plat Platnya kita dorong Agar lebih mudah dia Kita ambil bautnya tadi Nah, langsung kita dorong platnya Susah jir Oke, sabar ya teman-teman Oke Langsung kita dorong pelan-pelan Agak berat dia Terkadang ya teman-teman Terkadang agak ringan juga Karena dia Kita Langsung Pake pin tadi Langsung terkerat Eratkan langsung Botnya Ingat ya teman-teman Disini jangan terlalu erat Kalian teman-teman Karena bisa merusak Tabung Dari tabung Oke, langsung kita pasang Cincin bergeriginya ya kan Ringnya ring namanya Langsung kita pasang Oke Terakhir kita pasang Baut dari popor ya teman-teman Ini juga jangan terlalu erat Juga ya teman-teman Jika dikarya sudah kuat Ini sudah cukup ya teman-teman Agar tidak merusak Deratnya teman-teman Agar tidak merusak deratnya Oke, kita coba untuk pompa Sudah bisa ya kan Ini sudah bisa masuk ya teman-teman Anginnya sudah bisa masuk Kita coba tembak dulu ya teman-teman Ini sudah oke semua ini Oke Nice sekali ya teman-teman Tidak berhasil ya teman-teman Jangan lupa di klik tombol like-nya Dan subscribe-nya Oke, thank you